Nah jadi ini tuh kemarin ke tabrak truk ya dan kemudian ketindih ya bagian depan ketindih jadi ini bengkok Nah saya udah beli setang pihak ketiga ya warna hitam murah Tapi ini mau saya lepas susah banget ya karena ya seperti kita tau ya ngelepas jalur susah tapi yang ini bener-bener susah banget banget ya banget banget Kemarin udah beli obeng baru ya ini kalau mau beli ini di linknya di deskripsi bagus juga nih isku Kita akan coba bongkar tapi palunya untuk mengetoknya enggak ada karena lagi dipakai semua tiga-tiganya Buat acara di lapangan ya jadi kita bakalan ketok pakai batu Gatau nih lepas sapangnya nih nah ini batunya karena mau nungguin palu kayaknya kelamaan ya Gatau kapan selesainya kayaknya coba kita pukul-pukul dulu ya Nah akhirnya bisa ya jadi saya putar putar dua-duanya ya ini diputer jalunya juga diputar pakai tangan Jadi setelah dipukul-pukul kalau nggak dipukul-pukul sih nggak bisa udah saya coba cobain Nah ini bautnya ternyata biasa aja ya Jadi nggak tahu kerasnya karena apa kemarin obengnya ini terbukti terbukti kuat ya isku Harganya murah ini yang 6mm ya Nah kalau yang sebelah kiri ini gampang kemarin juga udah dicopot saya pasang lagi Ini ketindihan juga nih ya tuh Yang diputer dua-duanya ya Obengnya diputer jalunya juga diputer pakai tangan Kayak gini tuh Ya ini nggak segampang ini ini gampang karena kemarin belum dikerasan Nah berikutnya yang kita butuhkan adalah kunci L ya Dan kalian bisa dapet ini harganya murah juga bisa cek linknya di deskripsi ya Nah untuk ini pakenya yang 5 ya kunci L5 Nah berikutnya pakai obeng lagi ya Disini ada baut lagi Berikutnya dibawahnya ada baut lagi ya Nah proses berikutnya yang agak susah itu ngelepas ini ya Karena dia ada lemnya di dalam Ada lemnya dan harus pakai kayak besi tipis dikasih minyak gitu ya Buat melepas lem-lem yang ada disini Saya akan menggunakan kunci L yang kecil ini ya Bukan yang paling kecil buat masukin kesini Nah kayak gini ya Kurang lebih diputer Pokoknya sampai lemnya itu terlepas Nah terdengar kan Ini kurang panjang Nanti kita ambil yang panjang Nah ini sebenarnya lebih mudah kalau dikasih minyak ya Bagian dalam-dalamnya ini Dia lebih licin Tuh gampang banget kan kalau pakai minyak Habis itu tinggal dicuci aja Jadi bersih dari minyak Selanjutnya kita bongkar yang sebelah kanan ya Nah untuk yang kanan ini sama ya Kayak yang kiri Pakai kunci L dan obeng buat lepas sini Nah ini ya Bautnya atas bawah Nah untuk melepas yang sebelah ini Itu ditarik dari sini ya Karena kabelnya lebih pendek Jadi kita lepas dulu ininya Ini belum dilepas nih Ntar dilepas Nah untuk ini bisa pakai pencuplik yang tipis ya Kalau bisa sih yang bahan fiber yang tipis gitu Biar jangan bikin lecet Ini tidak direkomendasikan ya Pakai pisau begini Cuman ya yaudahlah Tidak apa-apa Saya harus megang HP Jadi gak bisa megangin Sudah kita buka Terus lepas Pasang yang baru Nah untuk yang ini Kita pakai yang nomor 6 ya Jadi memang harus beli yang 5-6 Buat lepasnya Beli aja yang sepaket ya Linknya udah saya taruh di deskripsi Nah kita Kita lepas ya Bagian sininya Jadi ininya ditahan yang ditarik Stangnya Oke seperti ini Oke Selesai ya Nah kelihatan kan bengkoknya Parah banget ini ketindian truck Oke kita ambil dulu stang satunya Oke jadi kemarin saya beli stang ini ya Stang murah Cuman 70 ribuan Secara kualitas besi sih sebenernya gak jelek Jelek amat ya Bagus lah walaupun ya tidak sebagus Yang asli Ada satu kekurangan yang berasa banget Yaitu ini stang panjang bener ya Kita coba Perbandingannya Itu ada sekitar 5 cm tuh Ya kan Ini udah disamain nih Perbandingannya tuh Sebanyak ini Jadi kalau dipasang buat dipakai di kota Agak serem juga Jadi kayaknya buat sementara aja pakai ini Itu gak apa-apa kita pasang dulu ya Oke langsung aja ya Kita pasang urutannya sesuai yang tadi pokoknya Kita masukin pertama kesini dulu Kita pasang urutannya sesuai yang tadi Oke baterai HPnya mulai menipis Kita matiin dulu Oke jadi ini udah dipasang ya Cuman Ini dari sananya emang lubang Buat pengunci itunya tuh gak pas ya Terlalu mepet keluar Jadi ini jalunya juga gak bisa dipasang Karena bautnya kurang panjang Baut jalunya tuh kurang panjang Jadi belum dipasang Cuman ini ya bisa lah ya Dan cara ngencenginnya itu Paling enak sambil dinaikin ya Jadi kalau sambil dinaikin Kita langsung rasain Pas atau tidaknya gitu Dan ini terakhir yang belum dikencengin adalah baut ini Maklum ya ini murah banget Setangnya cuma 70 ribuan Untuk link pembelinya juga saya taruh di deskripsi Barangkali mau Karena ini bagus banget juga ternyata ya Jadi lebih maco Lebih sporty Ketika menggunakan setengah hitung Dan lebih pendek kan Dia model pendek gitu Jadi walaupun Punya kekurangan Cuman ya tetap worth it banget lah Dengan harga cuman 70 ribuan ya Bahkan 60 ribuan sih Terima kasih telah menonton! Nah overall udah jadi ya Dan ini ketika jalunya gak dipasang Sebenernya panjangnya sama aja Kayak stang aslinya ya Ketika jalunya gak dipasang Tapi kalau jalunya dipasang Itu bakalan Lebih panjang sekitar 4 cm Gitu Tapi kalau segini Ya ini pendek ya Jadi hitungannya jadi kayak biasa aja Gitu Dan tampilan hitam ini beneran bikin cakep ya Beneran bikin cakep sih Kelihatan Langsung sporty gitu Oke kita coba di jalan Oke kita coba di jalan